Halo teman-teman, balik lagi dengan gue Jovi disini Kali ini gue mau bahas real dari Captain lagi Yang kelasnya Captain Classic Yaitu di harga Rp180.000-Rp200.000an Tapi menurut gue ini kayak real di harga Rp250.000 ke atas sih Ya, speknya udah mantep banget Di harga Rp180.000 Oke, ini dia Captain Corner Nah, disini ada dua Size Rp800.000 dan size Rp4.000.000 Sebenarnya size-nya lengkap Dari Rp800.000, Rp1.000.000, Rp2.000.000, Rp3.000.000, Rp4.000.000, Rp4.000.000, dan Rp6.000.000. Ya, lengkap size-nya Ini harga Rp180.000-Rp200.000an udah high gear Tapi untuk yang Rp800.000 ini standar ya Jadi Rp5.000.000, Rp1.000.000 Sedangkan yang Rp6.000.000-Rp2.000.000 Nah, kalau misalnya kalian berminat dengan si Captain Cornell ini Yang harganya murah Tapi speknya udah mantep banget Kalian tinggal cek aja di kolom deskripsi Untuk link pembeliannya Oke, gak usah lama-lama lah Kita langsung bahas aja si Captain Cornell ini Yuk Oke, bro Ini dia Captain Cornell Nah, disini untuk kardusnya dia warna biru-hitam seperti ini Ini Captain Cornell ini termasuk ke dalam Captain Classic Ya Ini size-nya lengkap malah Dari size Rp800.000, Rp1.000.000, Rp2.000.000, Rp3.000.000, Rp4.000.000, Rp4.000.000, Rp6.000.000, 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 Rp6.000.000. Gak salah Ya, pokoknya Rp180.000.000 sampai Rp200.000.000-Rp6.000.000 Harganya terjangkau banget lah Kalau Captain Classic Oke, box nya seperti ini Biru Okey, kita langsung unboxing aja Gue penasaran dengan size Rp800.000 Nanti yang Rp6.000.000 pun kita bakal unboxing pastinya Yuk kita unboxing Oke ini dia Captain Cornell 800 kita buka dulu untuk labelnya ini biar lebih enak Nah seperti ini guys Oke Captain Cornell untuk handle ya dia sudah screw in handle ya sudah screw in handle guys Hasilnya juga nih kolet hitam Sian si aluminium tipe engsel dengan knobnya rubber seperti ini Oke nyaman pegang kita pasangkan dulu Ya untuk putarannya untuk di kelas 180 ribuan ini udah smooth banget Ya untuk di kelas 180 ribuan dan di handle nya pun disini ada logo Captain ya Nah ada logo Captain Sudah anti reverse sudah screw in handle dan sudah anti reverse juga di harga 180 ribu Mantap Untuk bodinya dia warna black glossy seperti ini dipadukan dengan gold muda Oke Untuk bahannya menggunakan grafit dan rotornya pun sama menggunakan grafit Ini yang size 800 guys Kita coba otomatis Oke normal Ya Dan untuk bunyi drag nya kita coba dengar Bunyi drag nya cukup nyaring dengan volume volume standar Tapi wajar sih ini kan size 800 gitu Tapi segini udah kencang sih size 800 Dan nyaring ya dia ada gain nya Ting Nah ada gain seperti itu Captain Cornell Kita coba buka Untuk bagian spoolnya Oh dia sudah ada seal nya guys Nah sudah ada seal nya Mantap ya Under 200 ribu sudah ada seal Seperti ini mantap sih Klikernya per lempeng seperti ini Pantes nyaring Klikernya Oke Dan untuk tipe spool Tipe spool nya ini adalah tipe spool yang deep Cukup dalam Dan dia sempit itu Sempit tapi dalam gitu guys Dan sudah ada VCP juga Klikernya Captain Cornell 800 Untuk gear seal nya 5.1 banding 1 Kita coba cek untuk di bagian Ragwasser Seperti ini Ini adalah Veld Bukan Carbon Tech Ya ini Veld Ya Cuman dia dicat hitam gitu Kalau Carbon Tech Dia kelihatan bro Tapi ini Veld 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 yang dicat hitam Oke Dan harganya pun murah kan Di under 200 ribu Iya Ini Veld Dua lapis Dan ada Sebentar Ya Tiga lapis Veld Oke Tiga lapis Veld Luara hitam seperti ini Oke Mungkin Dibuat biar drag nya cukup kuat Padahal satu atau dua pun cukup sih sebetulnya Untuk size 800 Tapi ini dibuat tiga lapis Mantep Untuk Line number nya Kita coba buka dulu Kita gak terlalu berharap menggunakan ball bearing Karena disini kan Kita berkaca di harganya aja Harganya pun ini Cuman 180 ribuan Kalau udah pake bearing Itu udah sesuatu banget Tapi Kalau belum pake bearing Cuman pake busing biasa itu Oke aja Karena kan Harganya murah Gila guys Ini Pake bearing sih Ya Pake bearing Oke Oke Ini sesuatu banget Pakai bearing Seal Bukul bearing Kita coba Cek untuk di bagian Pair Bair arm nya Kalau menggunakan spring Ini udah keren Kalau menggunakan pair biasa It's okay Karena Ini harga 180 ribu Coba Cek Penasaran gak Oh my god Ya Oke spring Oke ini Sudah rekomen banget Di harga 180 ribu Atau Mau dikasih harga 250 ribu Pun ini menurut gua Rekomen ya Rekomen Oke Tuh liat Pake spring Ya ini Gua cek harganya di sekitar 180 ribu Dan yang size 6 ribu itu Harganya di sekitar 203 ribu Atau 205 ribu gitu Ya Ini udah murah banget Kalau menurut gua Dengan Fitur-fitur yang diberikan Pertama Dia udah screw in handle Terus udah anti-reverse juga Di bagian Drag knob Sudah pake seal Oke Tiga lapis felt Ya Tiga lapis felt Padahal Satu lapis felt juga Gak apa-apa sih Untuk size 800 mah Terus Untuk Suara clicker Kenceng Leme lolar udah pake bearing Spring Per belt up nya Sudah pake spring Ya Di harga 180 ribu Ini rekomen banget guys Captain Cornell Size nya Lepun lengkap Dari size 800 1000 2000 3000 4000 Dan yang paling besar itu 6000 Nanti kita unboxing yang 6000 Oke Kita pesan lagi aja Oke Kita unboxing juga Ini yang size 4000 Ya 4000 guys Gue pikir ini size 6000 Ternyata size 4000 ini Tandanya gak keliatan 4000 Core nya 4000 Disini kita Wah disini ada 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 extra seal Dan special Yang 800 juga Bener gue cek Ya 800 juga ada guys Cuman gue lupa tadi Gak ngebahas Ada extra drag globe Dan seal Terus special Disini pun kita Ada harusnya Ya Ada juga Ya Ada juga Drag globe nya Cuman Disini drag globe nya Dia tidak ada seal nya Jadi seal nya itu Bawaan Atau di drag globe Bawaan Oke Segini juga udah untung Dikasih bonus Kan Dapet 2 lagi Ya Special Seal dan drag globe Oke Rianya udah bagus Untuk harga murah Rekomendasi banget Terus ada bonusnya juga Keren sih Kita coba buka Ini access 4000 Ya Yang 4000 ini Untuk Handle nya Dia menggunakan round globe Seperti ini Ini kalau gue perhatiin Ini kayak bukan aluminium ya Kalau aluminium ya Sedikit berat Harusnya Ini kayak di Bahan grafit Kalau hard plastik Gak seperti ini Dan kalau bahan karbon pun Dia ada seratnya Ini kayak gak berserat Ini kayak bahan grafit sih Untuk di bagian Round knob nya Handle nya Sudah Screwin handle Sama Oke Untuk putarannya Putarannya halus Halus banget Masuk balak balak Tempat depan Tempat depan Coba cek Untuk bunyi drag clicker nya Bunyi drag clicker nya Sama-sama nyaring juga Ini kita Ini kita bakal tingkat aja Yang saya 4000 Ya Untuk Kedua bawaan Dia sudah ada hasilnya Seperti ini Kalau yang bonusnya Itu gak ada hasilnya Oke Kita dikasih bonus Sudah untung sih Yang saya 4000 Dan kita coba timbang dulu Untuk saya 4000 Beratnya 377 gram 377 gram Ini Dia 4000 Ini dia Gear ratio nya 6.2 ya 6.2 banding 1 Untuk Gear ratio nya ini Termasuk Kategori High gear Atau HG Nanti kita coba itu Untuk Gear ratio nya guys Oke Komparasi Ini size 800 Dan ini size 4000 Oke Yuk Oke bro itu dia Si Captain Cornell Ya Menurut gue Di harga 180-200 ribuan Ini udah recommend banget Ini udah gak ada alasan Karena Dari fitur yang diberikan Dia udah pakai seal Di bagian Drag knob Handle Terus Di bagian Rotor Nah Untuk di bagian Lineador nya pun udah pakai bearing Bellarm nya Sudah pakai Spring terus Kita dapat cadangan juga Drag knob Seal dan Special Ini udah recommend banget di harga Rp180.000, sebenernya nggak pakai aksesoris tambahan juga sih, ini udah recommend ya, plus ini dikasih aksesoris tambahan, ini udah jadi recommend banget sih nah, udah gitu, size-nya lengkap, dari size yang UL, ya buat ikan wasarian, buat ikan nelaharian di sungai, buat mancing casting hampala, ini udah oke banget dan ke size besar, size Rp4.000, ini bisa buat kalian mancing medium casting, dan Rp6.000, ini adalah Rp6.000, dengan G-Ratio Rp6.2 banding 1, ini udah lihat sebut banget, ini yang size Rp4.000 mungkin size Rp6.000-nya dia lebih besar lagi, ya ini gue pikir harganya di atas Rp250.000, dan ternyata di harga Rp180.000 sampai Rp200.000-an aja ya, Rp205.000 atau Rp206.000 gitu, nanti kalian tinggal cek aja deh, di kolom deskripsi untuk lingkungannya, ya semoga aja, setelah gue bahas seperti ini, harganya nggak naik ya semoga aja nggak naik, tadi gue cek harganya di Rp180.000 sampai Rp200.000-an, ya sekarang gue pengen, hitung dulu untuk G-Ratio-nya sebelum ke spesifikasi nah, G-Ratio-nya 1, 2, 3, 4, 5, ya, 5.1 banding 1, dan ini yang tipe high gear, kita coba hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, lebih, ya ini akurat 6.2 banding 1, atau di atas 6, jadi ini yang high gear oke, untuk spesifikasinya, ini yang motor winding, improve winding torque you with motor and lighter rotation automatic sensing drag control, drag clicker construction system with noiser drag, 4 point cap seal waterproof, free case shape captain's ball, high grade captain kremic line alert, dan 6 plus 1 seal ball bearing ya, untuk kapasitas tali, untuk ukuran 0,16 yaitu 240 meter, 0,2 160 meter, dan 0,24 110 meter dan untuk beratnya yang tertera di box ini di 200 gram maksimal dragnya 5 kilo, sedangkan untuk yang 4000, untuk G-Ratio-nya 6.2 banding 1 kapasitas tali untuk ukuran 0,34 220 meter, 0,37 180 meter, dan 4,4 itu 160 meter dan untuk beratnya di 383 gram yang tertera di box dan maksimal dragnya di 12 kilo oke, dari speknya cukup lengkap, dan kita udah intip-intip tadi fitur-fiturnya juga udah lengkap, udah bagus untuk di harga segitu ya, kita berkaca di harganya aja harganya segitu udah bagus, mungkin emang di bagian drag washernya dia pakai felt yang dicat hitam tapi tetep bro, untuk di harga segitu pakai carbon drag drag washer itu agak jarang lah mungkin belum ada lah real di harga under 200 ribu pakai carbon drag drag washer itu gak ada ini, tapi untuk si cornel ini dia udah lengkap si pemutua di speknya dan di fitur yang sudah diberikan ke captain cornel ini dia juga udah pakai bearing di bagian landlordnya bisa kan untuk harga under 200 ribu belum pakai bearing atau pakai busing aja ataupun polos aja gak pakai bearing tapi ini udah pakai shield bull bearing ini udah mantep banget udah gak ada alasan si captain cornel ini size-nya pun lengkap kalau berminat, tinggal cek aja di kolom deskripsi oke, semua tinggal paling segi lagi dari gua semoga video ini bermanfaat kalau misalnya cek referensi dari real jorangan lupa lu bisa cek di video gua sebelumnya jangan lupa dukung channel gua terus dan sampai ketemu di video berikutnya terima kasih terima kasih